Menteri di era Pak Prabowo akan bertambah menjadi 40 orang Apakah ini pertanda untuk mengakomodir semua tim yang mendukungnya Atau memang itu sebuah kebutuhan untuk memperkuat negeri kita menjadi yang lebih hebat Saka yang menurut kalian Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Percinta masa depan negeri tegakkan kebenaran awan ketidakadilan Menteri adalah sebagai pembantu presiden Jadi statusnya itu sebagai pembantu support sistem untuk presiden Bagaimana menghadirkan visi, misi, dan program dalam pemerintahan 5 tahun ke depan Pak Prabowo sama Mas Gibran berpilih Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyelesaikan semua konflik yang ada Tetapi ada tambahan 40 menteri Apakah ini akan menghadirkan kebaikan atau malahan akan menambah biaya untuk negeri ini Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya nanti kita kupas Apa dibalik itu semua dan bagaimana solusinya Pertama kita baca di detik Kementerian era Prabowo bertambah ada sebuah pertanyaan besar Mereka angkat bicara Kemudian kalau kita membaca liputan 6 judulnya Headline wacana pembentukan 40 kementerian di kabinet Prabowo Gibran Plus minusnya Jadi ada kalimat plus minusnya ada sebuah pertanyaan besar Dan yang terakhir adalah di kumpas judulnya Jokowi respon wacana Prabowo Gibran tambah kementerian Tanya ke Prabowo Pilih yang mana Kita pilih yang liputan 6 dan nanti kita tambahkan kepada yang lain Headline wacana pembentukan 40 kementerian di kabinet Prabowo Gibran Plus minusnya Dan sebuah pertanyaan yang besar Dibutan 6.com Jakarta wacana penambahan jumlah kementerian Menjadi 40 pos mencuat usai pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Pembentukan Raka Aturama memenangkan konsen kontestasi Pail Press 2024 Kabupaten ini benarkan gerita partai penyokong pertama pasangan nomor 2 Isu ini pun telah menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan Baik dari pihak yang pro ataupun yang kontra Sekarang semua sudah meresponnya Pengawal politik kebijakan publik Universitas Indonesia Vishnu Juwana menilai Rencana penambahan kementerian ini akan menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Kursi Menteri yang diisi kader parpa disebut sebagai bentuk akumudasi politik Dibanding fungsi keahlian dan memilih kabinet Namun begitu menurutnya penambahan kementerian atau lembaga ini akan menyalahi aturan yang ada Kabinet yang gemuk akan membuat kinerja pemerintahan tidak efektif Loh ini malah katanya tidak efektif Efektif atau tidak? Karena kan kalau mengacau pada undang-undang nomor 39 tahun 2008 Tentang kementerian negara Jumlah kementerian telah diatur dalam pasal 15 Maksimum 34 Salah satu misi pembuatan undang-undang itu kan tidak terlalu banyak Karena dia dianggap nantinya menekankan sesi segi politiknya Ya akan ada banyak inefisiensi Sepertinya memang pemerintahan Pak Prabowo mengutamakan akumudasi politik Dia memaparkan jika mengacau pada negara maju seperti Amerika Serikat Jumlah menterinya terbilang ramping jumlahnya cukup 15 saja Disebutnya dapat berjalan secara efektif Kalau kita mengacau pada Amerika Misalkan Bilang dirang dari sisi konstitusi Ia menambahkan Indonesia memegang sistem parlementer Namun dalam prakteknya Menggunakan sistem presidensial Semi parlement Kita akan terjadi perdebatan Ia pun mengungkapkan Sisi positif dan negatif Kabinet Pak Prabowo Gibran Bertambah dari 40 kementerian Menurutnya kelebihan dari kebijakan tersebut Ialah sebagai bentuk akumudasi politik Dan representasi Dari masing-masing kelompok yang ada Sementara itu Menurutnya mungkin terjadi Overlapping dalam tugas kementerian Dia mengatakan akan ada persaingan pengaruh Pada kebijakan yang orientasi Pada elit ketimbang rakyat Wah ini bahaya Kalau Ada seperti itu Super bahaya Kalau begitu Bagaimana menurut kalian Apakah Ini Memang menjadi kebutuhan Atau memang dipaksakan Karena memang Pendukung yang banyak Dan Bagaimana Nantinya akan diambil Dan Bagaimana Selanjutnya Menurut analisis saya Pertama Bahwa Berdasarkan undang-undang Memang Pak Prabowo Mas Gibran Itu Sebaiknya 34 menteri Kalau Mengacu pada Undang-undang Tahun 2008 Jadi Cukup 34 menteri Undang-undang 39 Tetapi Mungkin ada Pertanyaan dari Kalian semuanya Apakah undang-undang Itu tidak bisa Dirupah Pasti bisa Apalagi sudah Sekian tahun 2008 Ke 2004 Tapi Masalahnya Apa yang Menjadi Kebutuhan Perubahan dari Undang-undang Tadi Itu yang Perlu mendapat Jawaban Sehingga Undang-undang itu Perlu dirupah Atau Tidak Kalau menurut saya Perlu ada Evaluasi Secara bersama Apakah Undang-undang itu Perlu diubah Atau tidak Supaya Nanti Ada Kepastian Kementerian Apa saja Yang Didudukkan Tidak Cukup Pada Pak Prabowo Untuk menambah Menteri Menteri 40 Tapi Mana Menteri Yang perlu Dikepras Dan Mana Yang perlu Ditambah Itu Kata kunci Pertama Supaya Tidak Nanti Ada Yang Tarulah Mengolok-olok Ataupun Mengejek Kata kuncinya Evaluasi Kementerian Apakah Selama Dua Periode Kepeminaan Pak Jokowi 2014 Sampai 2024 Atau Pada Waktu Pak SB Pada Waktu Periode Kedua Itu Terjadi Efesiensi Atau Tidak Tentunya Adalah Orang-orang Yang Nitral Dalam Proses Diskusi Atau Memenahkan Solusi Ini Keberadaan Pak Prabowo Sama Mas Gibran Cukup Menjadi Bagian Sebagai Penerima Hasil Diskusi Tersebut Meskipun Juga Boleh Untuk Teribat Dan Bahkan Memberikan Alasan ABCD Kemudian Analisa Yang Kedua Bahwa Kemungkinan Besar Pak Prabowo Mas Gibran Akan Tetap Mengambil Yang Lebih Dari 34 Berbeda Dengan Undang-Undang 39 2008 Tersebut Mengapa Karena Jelas Pada Pemilu 2024 Yang Supat Terhadap Pak Prabowo Mas Gibran Itu Banyak Bagaimana Mengakomodir Semua Kekuatan Yang Ada Secara Politis Menurut Saya Itu Boleh-boleh Saja Tapi Pasti Ada Yang Mengkritik Salah Satunya Adalah Kok Hanya Para Pendukung Ya Pastilah Yang Menjadi Pilihan Kepada Atau Kabinet Pak Prabowo Mas Gibran Ya Para Pendukung nya Hanya Perlu Diluruskan Atau Dihubungkan Dengan Profesionalisme Sehingga Dipastikan Setiap Partai Politik Itu Pasti Ada Orang-orang Hebat Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kementerian Nah Disitu Dicarikan Misalkan Pak Prabowo Mas Gibran Menyampaikan Kepada Taruh Partai Kulkat Atau Partai Misalkan Gerindra Ataupun Partai Yang Lainnya Saya Butuh Bukan Sosok A Tapi Butuh Seorang Menteri Seperti Ini Apakah Misalkan Partai Gulkar Atau Misalkan Partai Bulan Bintang Itu bisa Enggak Men-Support Kalau Tidak Maka Bisa Dialihkan Kepada Partai Yang Lain Dan Posisi Tersebut Bisa Di Ambilkan Dari Partai Yang Lainnya Juga Intinya Komunikasi Yang Baik Bisa Memberikan Solusi Untuk Pak Prabowo Untuk Menyelesaikan Sehingga Tidak Nanti Dihajar Oleh Pabrik Oh Ini Kurang Profesional Ini Orang Partai Ini Kemudian Nanti Kemudian Tidak Tidak Bisa Tercover Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Menteri Jadi Menjadi Win-win Solution Kemudian Yang Ketiga Apakah Hal Ini Akan Menghadirkan Kebaikan Untuk Negeri Atau Bahkan Menjadikan Problem Karena Ini Menambah Sumber Daya Manusia Yang Lebih Banyak Dan Akan Lebih Cari Muka Terhadap Pak Bawa Saling Berebut Saling Gesak Untuk Mencari Muka Kepada Pak Bawa Itu Adalah Salah Satu Yang Perlu Dihindari Dalam Proses Penambahan Kementerian Dari 34 Jadi 40 Karena Betul Seseorang Para menteri Menteri Itu Pasti Akan Mencari Muka Lapor Muka Dalam Bahasa Ordo Baru Itu Asal Bapak Senang ABS Itu Akan Muncul Dan Itu Akan Membahayakan Pertama Membahayakan Terhadap Pak Prabowo Karena Dia Tidak Tahu Bahwa Ada Sebuah Problem Tapi Kemudian Dilaporkan Baik-baik Saja Kemudian Yang kedua Adalah Yang kedua Akan Membahayakan Terhadap Masa Depan Negeri Karena Apa Sebetulnya Dia 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 Itu Adalah Orang Yang Tidak Dibutuhkan Tetapi Karena Dia Melaporkan Seakan-akan Baik Dalam Konteks Kementerianya Itu Menjadi Dia Bertahan Dan Pak Prabowo Pun Juga Tidak Akan Mendelit Atau Mendiskan Karena Apa Karena Dia Ada Pak Prabowo Butuh Orang Partai Tersebut Dan Seakan-akan Baik Maka Kalau Menurut saya Keberadaan Pak Prabowo Meskipun Meskipun Pendukungnya Banyak Itu Perlu Ada Semacam Tim Yang Bisa Memberikan Penilaian Terhadap Mereka Yang Sedang Mengerjakan Dalam Kementerian Sehingga Nanti Tidak Tidak Tertuduh Pak Prabowo Tidak Pak Prabowo Sampai Mas Tidak Dituduh Like Dan Dislike Tetapi Semuanya Kebijakannya Berangkat Dari Sebuah Evaluasi Dari Semacam Badan Atau Lembaga Atau Yang Kemudian Untuk Mengevaluasi Maju dan Menurutnya Pencinta Masjid Tegakkan Kebenaran Lawan Dari Adil Memang Itu Sebuah Pilihan Kalau Kita Bandingkan Dengan Amerika Kementerian Yang Hanya 15 Memang Keterlaluan Indonesia Tetapi Kalau Kita Bandingkan Dengan Support Sistem Pada Waktu Pemenangan Kemarin Ya Itu Pak Prabowo Perlu Ditapa Tapi Ending Dari Proses Konten Ini Kalau Menurut Saya Akan Lebih Baik Pak Prabowo Tidak Perlu Menambah Kementerian Cukup Berdasarkan Undang Undang 3 2008 Tersebut Cukup 34 Tetapi Orang Orang Yang Hebat Orang Yang Hebat Dipatai Atau Orang Yang Mendukungnya Itu Semua Diakomodir Tidak Harus Dalam Menteri Masih Banyak Tempatnya Subsistem Dari Menteri Menteri Atau Support Sistem Dari Menteri Menteri Itu Juga Perlu Orang Perang Hebat Disitu Malahan Menjadi Semacam Proses Kadrisasi Untuk Menggantikan Orang Orang Yang Nanti Pada Waktu Sebagai Menteri Itu Tidak Profesional Atau Mempunyai Catatan Merah Taruh Dalam 100 Hari Dalam Satu Berjalan Percinta Masa Tepan Negeri Tegak Kita Support Aja Terhadap Prabowo Mas Gibran Untuk Bagaimana Membangun Negeri Lebih Baik Tetapi Kita Perlu Juga Mengingatkan Supaya Dia Tidak Perlena Terkait Dengan Kesakan Dari Berbagai Orang Yang Mungkin Membahayakan Negeri Ini Karena Mereka Merasa Sudah Memberikan Sumbang Seh Dalam Pemenangan Pada Waktu 14 Februari 2024 Itu Tetapi Bahwa Mengakomodir Itu Penting Dan Pak Prabowo Menampilkan Orang-orang Yang Tepat Sehingga Keberadaan Partai-partai Itu Juga Tetap Men-support Tidak Hanya Politicking Tidak Hanya Karena Kementerian Politik Mereka Terpilih Atau Mereka Mengajukan Sebagai Calon Sebagai Menteri Tapi Karena Memang Ada Sebuah Profesionalisme Sehingga Nanti Keberadaan Undang-undang 39 2008 Itu Tidak Dilanggar Ada pun Seandainya Terjadi Perubahan Undang-undang Juga Memang Merupakan Kebutuhan Supaya Dunia Internasional Melihat Oh iya Kalau Amerika Bisa Menjalankan Negara Dengan 15 Kementerian Maka Indonesia Tentunya Tidak harus Menambah Kementerian Juga bisa Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And share Sampai Jumpa 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 Jumpa